Intro Yayasan peduli anak yatim Yaspim Darussalam Ahad 9 Januari 2022 Merayakan milat pertama Dengan membagikan paket santunan kepada 100 anak yatim Perjalanan Yayasan peduli anak yatim Darussalam penuh dengan dinamika Berawal dari keprihatinan terhadap nasib salah seorang anak yatim Yang menunggu uang sekolah selama 5 bulan Kemudian Trisubagil bersama beberapa temannya berinisiatif Melakukan patungan untuk melunasi uang sekolah si anak tersebut Jember 2020, tanggal 20, 20, 12, 20 Itu kita sama teman-teman kita ngobrol Berapa orang itu? Itu paling enggak sampai 10 orang Kita ngobrol Permula gini, ada anak yatim Itu dia, SPP-nya nunggak Nunggak berapa bulan? Itu 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan Kita kenal saudaranya Ya kita harus curhat Kita sikapnya Karena kita akan lupa patungan Patungan Untuk anak ini Permula bel itu kita punya semangat Jadi Mulai kita yang kurang dari 20 ribu Terkumpul-terkumpul Kita bisa menutup Tokoran sebuah Yesfim Darussalam Bermarkas di Dukuh Peren RT3 RW9 Desa Jimbung Kecamatan Kali Kotes Saat ini memiliki beberapa program amal yang rutin dilaksanakan Seperti santunan kepada anak yatim piatu Yang dikelola sekitar 125 anak yatim Ternyata Di situ kita itu banyak orang Yang perlu kita perhatikan Kadang kita nggak menyadari Ternyata Ternyata kita itu ada yang kurang Kita nggak menyadari Ternyata Bila kita bergabung dengan Yesfim ini Kita lebih pekal Oh ternyata Ternyata ada yang kurang Mampu ada yang kurang Kalah kurang Ternyata 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 Ternyata